Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita bersyukur untuk kesempatan kita bisa bersekutu bersama-sama di tempat ini dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, hari ini temanya adalah Alkitab Kebenaran atau Mitos tentu ini satu hal yang kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita pasti sudah punya landasan lah pokoknya Alkitab itu pasti adalah kebenaran ya, maka di dalam persekutuan kali ini saya juga bukan akan mengupas ya bagaimana Alkitab jadi kebenaran atau bagaimana Alkitab ini bisa kita nyatakan sebagai kebenaran bukan di sana, tetapi ada hal yang lebih penting lagi yaitu bagaimana Alkitab ini bisa kita hidupi firman Tuhan itu bisa kita hidupi, karena seringkali kita tahu banyak hal itu adalah kebenaran kita tahu hal yang benar, kita tahu hal yang baik, tapi waktu kita mau menghidupinya itu sangat sulit sangat susah ya, maka di kesempatan kali ini kita akan merenungkan hal tersebut ya sehingga kita bisa menjadi wanita yang berperan aktif juga di dalam keluarga untuk bisa membina, memelihara iman setiap keluarga kita sebelumnya mari kita berdoa Bapak di dalam kerajaan surga kami bersyukur sebab Tuhan lah yang memberikan kami kesempatan untuk mempelajari firmanmu untuk mengenal engkau lebih dalam lagi dan kami bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan karena Tuhan yang memberikan kami anugerah kami bersyukur kepada mu Tuhan dan kiranya Tuhan memberkati perenungan firman Tuhan pada sore hari ini biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami melalui hambamu yang begitu lemah ini Tuhan begitu hina biarlah Tuhan memberkati setiap kami dengan hati yang tunduk kepada kebenaran firman Tuhan dan terlebih lagi kami bisa menjalani kehidupan yang berkenan di hati Tuhan Tolonglah setiap kami Tuhan dan biarlah rohmu yang kudus yang ada dan hadir di antara kami Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara mari kita membuka kebenaran kitab suci ya kita akan membuka kitab kita dari Yohanes 20 Yohanes pasal 20 ini merupakan pasal-pasal di akhir Injil Yohanes Yohanes pasal 20 ayat yang ke 30 dan ayat yang ke 31 LAI memberikan judul maksudnya Injil ini dicatat begitu Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 saya akan membacakan untuk kita Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini tetapi semua yang tercantum disini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya Saudara ini satu ayat yang sangat indah yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini karena ayat ini merupakan satu kesimpulan dari awal Yohanes sampai kepada akhirnya di dalam Yohanes pasal yang pertama Yohanes menceritakan tentang firman yang menjadi manusia bagaimana firman itu adalah Allah bersama-sama dengan Allah dia hadir di tengah-tengah manusia dan seterusnya dan banyak hal-hal yang ada di tengah-tengah Yohanes sampai pada akhirnya dia mengucapkan satu kalimat yang sangat penting seluruh hal, segala hal yang dicatat di dalam kitab ini ditujukan untuk kita percaya Yohanes tidak menuliskan kitab ini untuk kita tahu secara fakta sejarah seperti apa Yohanes tidak menuliskan kitab ini untuk kita mengerti urutan kronologinya seperti apa tidak tetapi jelas tujuan utama dari Yohanes adalah supaya kita percaya kepada Tuhan maka itu saudara sekalian dari sini kita bisa lihat motifnya Yohanes motifnya Yohanes apa? ini merupakan surat yang menawarkan iman kepada orang yang membacanya ini merupakan surat yang kita bisa pakai isilah humas begitu ya surat humas, surat untuk menyatakan tentang iman, tentang Injil Kristus marilah percaya kepada Kristus, marilah menjadi bagian di dalam kekristenan nah saudara yang menarik adalah saudara jika ini adalah satu kesimpulan di belakangnya ya di dalam ayat yang tadi kita baca ini adalah kesimpulan yang menyimpulkan seluruh ajakan Yohanes dari awal sampai akhir yang menariknya adalah kesimpulan ini kenapa dikaitkan dengan kisah Thomas saudara kalau lihat di ayat sebelumnya yang percis ya kita baca tadi ayat 30 di ayat sebelumnya ayat 29 dan ya dari 24 sampai 29 ya itu ceritanya tentang Thomas saudara bukankah ini jadi satu hal yang sedikit bertentangan ya karena kalau kita sedang mau mengajak seseorang ya kita sedang mau humas begitu atau kita sedang mau jualan sesuatu intinya untuk menarik perhatian seseorang untuk membeli atau ya terlibat di dalam apa yang kita tawarkan saudara pasti kita akan membuat pernyataan terakhir sebagai pernyataan ini senjata pamungkasnya ya dari awal kita sudah masuk pelan-pelan ada strategi bicaranya bicara ini dulu ini itu dan sebagainya sampai kepada tahap terakhir ini senjata pamungkas pasti ketika kalimat ini keluar dia pasti akan mau beli barang saya biasanya orang seperti itu ya waktu berjualan atau kita mau humas juga sama saudara untuk menarik seseorang kita perlu senjata atau kalimat pamungkas yang membuat seorang pasti langsung ngeh gitu ya langsung tak oh iya saya mesti ikut ini ini satu hal yang penting dan seterusnya tapi saudara kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes ini anehnya Yohanes tidak pakai kisah-kisah yang lain padahal kalau kita mau bilang saudara ya kisah Lazarus itu jauh lebih menarik perhatian kan Lazarus mati kemudian Lazarus dibangkitkan wah waktu kita baca Injil Yohanes ditutup dengan kalimat itu dengan kisah tentang Lazarus yang bangkit lalu Yohanes mengatakan masih banyak tanda yang lain kita mungkin akan tertarik sangat tertarik karena apa orang mati saja bisa dibangkitkan oleh Kristus berarti ada tanda lain yang lebih besar dari ini yang bisa menjamin atau yang bisa mengajak kita berbagian untuk percaya kepada Tuhan tapi saudara bukankah kita sering melihat bahwa kisah daripada Thomas ini adalah kisah dari orang yang lemah imannya orang yang ragu-ragu ketika murid-murid yang lain percaya kepada kebangkitan Kristus Thomas ragu, Thomas bingung Thomas mengatakan aku tidak mau percaya sebelum aku mencucukkan jarinya ini terkesan seperti yang kontradiksi kenapa? karena sekali lagi saudara harusnya senjata pamungkas yang keluar tapi yang keluar kok sepertinya melemahkan iman kenapa? contohnya itu adalah Thomas begitu saudara saudara tentu disini bukan berarti Yohanes itu mau memojokkan Thomas ya karena saudara kalau kita pikir Thomas ini sebagai pribadi yang totally negative ya totally negative itu maksudnya benar-benar jelek dia punya iman ragu-ragu dan sebagainya tuh kan akhirnya Yesus tegur dia maka saudara ini tidak masuk dalam settingnya dari Injil Yohanes tidak masuk dalam satu kesatuan pesan yang utuh yang Yohanes ingin sebutkan karena saudara sekalian apa gunanya dia meng-highlight kelemahannya Thomas sedangkan kita lihat tujuan dari Yohanes ini adalah mau membuat orang percaya kepada Tuhan maka Thomasnya ini harusnya jadi tidak penting maka dia gagal atau bagaimana tidak penting yang penting adalah membuat orang percaya maka disini kalau kita lihat saudara bukan Yohanes mau memojokkan Thomas ini pandangan kita yang keliru terhadap Thomas karena kita sering baca Thomas pakai perspektif kita saat ini perspektif kita saat ini semua orang percaya kepada Tuhan kenapa ada satu yang ragu-ragu sama Tuhan Yesus oh berarti dia ini orang yang imannya lemah kita bisa langsung memberikan predikat kepada orang itu di zaman sekarang tapi di dalam konteksnya Yohanes tidak demikian saudara karena Yohanes mau menunjukkan motif ada motifnya disini yang kita perlu pahami sebagai backgroundnya yaitu apa saudara motif bahwa iman itu terjadi dari melihat motif antara lihat dan percaya setelah lihat percaya lihat percaya saudara ini sudah ada sejak awal Injil ini misalkan pemanggilan dari muridnya yang namanya Nathaniel di dalam Yohanes pasal yang pertama saudara kalau baca disana ya motif ini jelas muncul Yesus melihat Nathaniel dan Nathaniel percaya setelah Nathaniel percaya saudara apa yang dikatakan oleh Yesus engkau akan melihat hal yang lebih besar lagi maka saudara lihat dari melihat percaya maka akan melihat lebih besar lagi dan di dalam Yohanes pasal yang ke-9 juga sama disitu ada kisah Yesus menyembuhkan orang buta mencelikan orang buta waktu hari sabat dan menariknya adalah orang buta ini celik tetapi orang farisi malah memarahi Yesus maka disini terlihat bahwa orang farisi inilah yang sebenarnya buta kenapa dia buta bukan karena matanya tidak melihat tetapi karena dia tidak percaya tidak percaya kepada Tuhan nah motif ini yang saudara bisa cari di dalam Injil Yohanes bagian yang lain ini ada saudara maka seseorang yang mau percaya kepada Tuhan kenapa mereka bisa percaya karena mereka sudah melihat apa yang dilakukan oleh Kristus apa yang dilakukan oleh Yesus motif melihat percaya ini satu motif yang sangat penting maka itu saudara sekalian motif inilah yang diklimakskan yang dipuncakan di dalam kisahnya daripada Thomas motif inilah yang menjadi begitu dipuncakan begitu ya diklimaks yang di dalam kisahnya Thomas maka kalau kita lihat ya apakah wajar Thomas itu ragu jawabannya dari pembaca Yohanes ini adalah wajar kenapa? karena memang dia tidak lihat saudara nangkap ya jadi dari awal motifnya selalu lihat percaya sekarang Thomas lihat enggak Yesus bangkit? enggak Thomas benar-benar menyaksikan kebangkitan itu tidak dia sama sekali tidak lihat maka sebenarnya adalah satu hal yang kita bisa lihat saudara ya motifnya ini wajar saudara kalau Thomas ini ragu menurut alurnya Yohanes ya saudara ya bukan jangan kita langsung tarik langsung ke sekarang ya zaman sekarang ya oh saya kalau ragu sama Tuhan berarti saya wajar bukan itu saudara ya saya sedang bahas konteksnya Yohanes wajar saudara sekalian maka kita tidak bisa menghakimi Thomas dengan perspektif baca kita zaman sekarang tetapi menariknya saudara sekalian kenapa kisah Thomas ini jadi klimat saudara karena setelah Thomas melihat Kristus saudara dia bukan hanya lihat mujizat disitu kalau saudara bandingkan dengan yang lainnya ya Nathaniel dan seterusnya saudara ya orang buta tadi mereka kan lihat mujizat mereka percaya kepada Tuhan tapi yang Thomas lakukan bukan lihat mujizat saudara tetapi dia melihat tanda kemuliaan Kristus yang bangkit dia melihat tanda daripada tangannya yang berlubang dengan lambungnya yang sudah ditusuk saudara ini merupakan tanda daripada kebangkitan Kristus dia sungguh-sungguh sudah mati di atas keosalip dan dia sudah dibangkitkan saudara ini adalah satu tanda yang sangat penting karena para nabi di dalam perjanjian lama merindukan untuk melihat tanda ini mereka sudah tahu mesias akan datang mereka tahu bahwa mesias akan menang mengalahkan musuhnya dan sebagainya tapi mereka tidak bisa lihat dengan mata kepala mereka sendiri apa tanda kemenangannya mesias Tuhan memang berjanji kepada para nabi tapi mereka tidak bisa lihat sendiri pertempuran yang dimenangkan oleh mesias tetapi saudara sekalian Thomas melihat bukti nyata ini dan dia mendeklarasikan satu kalimat ya Tuhanku dan Allahku saudara sebenarnya kalau mau digali ini kalimatnya menarik sekali ya karena ini berkaitan dengan apa yang terjadi dalam pasal pertama di dalam pasal pertama itu ada Yohanes memaparkan bagaimana firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah dan seterusnya ini sebenarnya ada kaitannya ya Tuhanku dan Allahku dengan kalimat Thomas yang seperti ini saudara waktu dia mengatakan ya Tuhanku dan Allahku ini adalah satu kalimat yang sangat berani karena saudara di zaman itu Tuhannya orang Romawi adalah Kaisar Tuhannya orang Romawi itu Kaisar dia pakai istilah yang sama kurios pakai istilah kurios ketika mereka menyembah kepada Kaisar mereka mengatakan Oh Tuhanku tapi Thomas dengan sendirinya mengatakan Engkau lah Tuhanku Engkau lah Allahku meskipun kalimat ini akan mengancam nyawa Thomas tetapi saudara dia tetap mengatakan hal ini maka saudara kita lihat ya disini kita melihat Thomas percaya kebenaran yang dikatakan kitab suci Thomas percaya kepada apa yang dinubuatkan oleh para nabi para rasul itu dia percaya karena apa karena dia sudah melihat penggenapan dari kitab suci jadi sampai disini dulu saudara ya dia sudah melihat penggenapan maka dia bisa percaya kepada Tuhan nah saudara kalau kita sudah menangkap motif seperti ini saudara sekalian kita masuk dalam kalimatnya kristus kalimat kristus selanjutnya kristus mengatakan apa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya saudara disini kristus tidak sedang kritik Thomas bukan karena kalau kristus kritik Thomas mungkin dia akan mengatakan kalimat yang lain dia akan mengatakan mungkin terkutuklah engkau Thomas atau bodoh sekali engkau atau bagaimana saudara ya kristus pernah sekali mengatakan hal ini ya betapa lambannya hatimu kristus pernah bilang itu kepada para muridnya tapi disini tidak ada kalimat itu saudara sekalian tidak ada kenapa saudara sekalian karena kristus memaksudkan hal yang lain apa yang dilakukan Thomas itu adalah suatu hal yang baik ini bukan kita sedang mempertentangkan baik dan buruk ya oh kalau iman versinya Thomas ini buruk kalau iman versinya yang lain itu baik enggak saudara bukan tapi apa yang dilakukan oleh Thomas itu memang baik dia percaya karena melihat itu suatu hal yang positif satu hal yang positif tetapi kristus memberikan perbandingan dengan hal yang jauh lebih baik dengan hal yang jauh lebih indah dengan hal yang jauh lebih berbahagia saudara maka bukan negatif dengan positif saudara tapi positif dengan satu hal yang lebih positif lebih banyak lagi positifnya yaitu apa saudara yaitu orang yang tidak melihat namun percaya pertanyaannya tidak melihat apa tidak melihat secara langsung tanda daripada kristus tidak melihat secara langsung kristus ada di depan matanya dia tidak melihat kisah bagaimana penyaliban kisah bagaimana kristus memberikan membuat mujizat dan sebagainya orang tidak melihat semua itu tetapi mereka bisa percaya kenapa bisa percaya kenapa karena mereka bisa percaya karena mereka menyaksikan atau mendengarkan kesaksian dari kitab suci maka saudara dari kisahnya Thomas itu langsung Yohanes tulis di bawahnya saudara sekalian yaitu apa saya tuliskan kisah ini supaya kamu percaya maksudnya apa saudara maksudnya adalah orang yang Yesus kristus maksudkan di atas tadi yang tidak melihat namun percaya itu siapa yang membaca Injil Yohanes dan percaya kepada Tuhan karena kita tidak lihat saudara dan saya kita tidak bertemu langsung dengan kristus dengan secara fisiknya langsung kita tidak lihat ada tanda di tangannya dan di kakinya dan di lambungnya kita tidak lihat tetapi kita bisa percaya kepada Tuhan karena itu Yohanes mengatakan dia hanya menulis untuk membuat kita percaya membuat kita percaya percaya pada apa percaya pada apa apakah percaya pada kebangkitan kristus bukan hanya itu saudara kalau lihat di dalam pasal yang pertama percaya bahwa kristus adalah anak Allah dan percaya kristus adalah anak Allah ini menjadi dasar dari kehidupan kita yang berubah saudara ini satu hal yang sangat penting ada union with Christ persatuan dengan kristus kita sudah bersatu dengan kristus kita percaya kepada kristus kristus menjadikan kita sebagai tubuh kristus dan inilah suatu hal yang akan merubah hidup kita maka saudara sekalian kita lihat motifnya bergeser tadinya di awal sampai kepada kisahnya Thomas saudara bisa lihat ya iman itu apa iman itu melihat lalu percaya tapi saudara sekarang Yesus memutar balik itu saudara sekalian bukan hanya melihat dan percaya tetapi menjadi motif yang baru itu apa mendengar dan berubah saudara ini satu kata kunci yang sangat penting iman itu tidak harus melihat baru percaya ini kan kalau misalkan saudara bawa ke dalam dunia zaman sekarang kan zaman sekarang itu orang berbondong-bondong berusaha untuk melihat langsung melihat langsung bahkan mereka bisa membawanya dalam mimpi seolah-olah mereka bertemu langsung dengan kristus dan sebagainya saudara tetapi kristus mengatakan yang lebih bahagia lagi bukan itu tetapi yang lebih bahagia lagi adalah yang mendengar lalu berubah di dalam Yohanes juga kristus mengatakan domba-dombanya itu akan mendengarkan suara Tuhan mendengar suara Tuhan bukan hanya dengar lalu-lalu tapi mendengar suara Tuhan berarti apa mengikuti Tuhan taat menjalankan kehendak daripada Tuhan dan sekali lagi saudara dari mana kita bisa dengar suara Tuhan bukan dari mimpi atau dari hal-hal yang lain tetapi dari kitab suci dari alkitab itu sendiri maka itu saudara kita sebagai orang percaya kita perlu mementingkan hal ini alkitab itu adalah sungguh-sungguh jadi dasar iman kita dasar iman kita bukan hanya kita bisa percaya karena alkitab tetapi hidup kita pun berubah karena alkitab saudara sayang sekali seringkali orang Kristen itu baru di dalam tahap melihat dan percaya melihat dan percaya maksudnya apa kita belum masuk dalam tahap dengar dan berubah kita beriman secara teori kita tahu pengajaran kitab suci kita tahu Yesus mati bagiku kita tahu semua kita mengerti banyak hal apa yang diajarkan oleh kitab suci dan kita sudah lihat jelas-jelas oh iya Yesus mati dan sebagainya kita mengerti hal itu tetapi saudara sekalian kita gagal menjalankannya secara praktis seringkali saudara sekalian kita mengerti ajaran kitab suci kita mengaku menjadi orang Kristen tetapi hidup kita sepertinya jauh daripada pengakuan itu jauh saudara sekalian nah ini yang perlu kita perhatikan terutama ketika kita hidup di dalam keluarga kita keluarga kita karena apa saudara karena kita bisa mengkamuflasikan hidup dengan orang lain kalau dengan orang lain kita bisa menyatakan seolah-olah hidup kita ini benar-benar menjalankan prinsipnya Tuhan kita ini anak Tuhan yang baik anak Tuhan yang saleh ya saudara ya apalagi kalau orang datang ke gereja orang datang ke gereja kan kayaknya unlikely lah mereka akan melakukan dosa gitu ya sepertinya ada apa ya kekuatan ekstra untuk menjadi orang yang menjalankan firman Tuhan saudara sekalian tapi seringkali yang kita lupa saudara sekalian keluarga kita sendiri lihat kita kayak apa keluarga kita sendiri lihat dan saya lebih banyak mau soroti bagian itu saudara maka saya sebenarnya ini nanti di belakangnya Tuhan Yesus meminta kita juga untuk mengabarkan injil dan sebagainya tapi saya mau menyoroti hal ini saudara sekalian karena jika hidup kita terbiasa tidak menjalankan firman Tuhan mungkin orang di gereja sekali lagi tidak tahu tidak lihat masyarakat di luar tidak lihat orang di tempat dimana kita bekerja tidak lihat tetapi anak-anak kita terlihat dan mereka akan pikir Alkitab itu mitos kenapa? karena apa yang orang tuanya lakukan itu berbeda jauh dari apa yang dipercaya oleh orang tuanya kami percaya Yesus Kristus mati untukku dia begitu mengasihiku dan sebagainya ada keadilan ada cinta kasih dan sebagainya tetapi saudara waktu hidup sehari-hari keluarga kita mungkin mengatakan bahwa kok gini ya seperti ada gap seperti jauh sekali perbedaannya jauh sekali saudara sekalian dan tentu hal ini akan membuat keluarga kita melihat sekali lagi saudara Alkitab itu hanya mitos saudara waktu kita bilang Alkitab itu mitos tidak tentu mereka harus tolak Alkitab mereka bisa percaya Alkitab orang liberal apakah mereka membaca Alkitab ini percaya mereka juga baca orang liberal pun baca orang dari agama lain pun orang Islam pun baca Alkitab ini bahkan Alkitab mengatakan juga setan pun baca firman tapi apakah mereka menjalankannya mereka memiliki high view of the bible high view itu maksudnya menganggap ini penting menganggap ini benar-benar adalah kebenaran dasar kehidupan yang mereka harus jalani tentu tidak mereka tidak melakukan itu mereka tidak mengerti kaitan firman Tuhan dengan hidup itu seperti apa maka saudara sekalian hati-hati kita hanya demonstrasikan iman yang tidak relevan dengan hidup karena iman ini sebatas deklarasi belaka saya mengaku saya percaya Kristus saya mengaku saya Kristen tapi hidupku tidak sungguh-sungguh jadi seperti apa yang Alkitab nyatakan maka itu saudara sekalian kita lihat Yohanes menulis Injil ini bukan hanya membuat kita punya deklarasi yang dimaksud oleh Yohanes waktu dia mengatakan supaya engkau percaya bukan hanya kita mengatakan oh iya di mulutku aku mengatakan aku percaya kepada Kristus bukan Yohanes mengatakan kalimat selanjutnya saudara sekalian yaitu apa memperoleh hidup dalam namanya memperoleh hidup dalam namanya artinya apa saudara hidup kita berubah hidup kita berubah sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan di dalam hal ini maka itu saudara sekalian ini menjadi satu hal yang penting bagi kita untuk kita bisa perhatikan nah bagaimana solusinya saya mau mengajak kita merenungkan dua hal pertama bagaimana kita bisa ikut bukan hanya deklarasi saja tapi kita bisa menjalankan kehidupan sesuai firman Tuhan bagaimana saudara sekalian yang pertama itu kita sendiri harus peka dengar firman Tuhan peka saudara saya beberapa kali juga membahas ini ya dengan para pemuda ini satu hal yang terlihat seperti yang sepele tetapi kalau kita tidak punya seluruh iman kita itu akan rontok kalau kita tidak punya kepekaan dengar firman Tuhan iman kita akan sulit untuk bertumbuh nah saudara apa yang dimaksud dengan kepekaan saudara kepekaan itu berarti saudara tahu dengan betul apa yang saudara percaya tahu dengan betul saudara maka di dalam hal ini saudara kita lihat Yohanes tidak mengajarkan iman yang pokoknya percaya saja tidak ada seperti itu di dalam kekristenan iman kita itu bukan iman pokoknya kamu percaya Tuhan Yesus mati kayu salib dan seterusnya tidak tapi waktu Yohanes menyajikan Injil ini dia memberikan argumentasi yang runut argumentasi yang teratur argumentasi yang memiliki tujuan yang jelas sampai kepada titik klimaksnya adalah orang ini harus percaya kepada Tuhan karena ada hal-hal yang sudah dibangun maka kita melihat ada pengetahuan yang benar ketika kita percaya kepada Injil ini bukan hanya bicara aku percaya tapi ini bicara tentang pengetahuan yang benar antara percaya antara iman dengan pengetahuan dua-duanya saling berkait sehingga kita bisa membedakan mana yang benar mana yang salah untuk membedakannya kalau kita bicara tentang hal yang hitam putih kita pasti bisa lakukan membunuh itu dosa atau enggak anak SD pun tahu membunuh pasti dosa pasti dosa tapi dalam hidup ini ada banyak hal yang abu-abu ada banyak hal yang abu-abu ada banyak hal yang tidak semudah itu untuk diputuskan dan bagaimana kita bisa bergumul dalam hal itu kita punya kepekaan terhadap firman kita perlu membaca firman kita perlu mempelajari kedalaman firman Tuhan dan bukan saja kita bisa membedakan tapi kita juga harus berakar pada firman sayangnya saudara sekalian kadang-kadang ada orang yang tahu dengan jelas dia bisa bedakan misalkan tentang LGBT tentang apalah masalah-masalah yang ada dalam kehidupan manusia dia bisa tahu oh ini itu enggak boleh gini-gini tapi seringkali saudara sekalian kita terlalu sibuk cari yang salahnya sampai kita enggak ngerti yang benarnya bagaimana kita sibuk cari LGBT itu salah kenapa pokoknya salahnya ini ini terus yang Alkitab bilang apa begitu kita ditantang oleh dunia apa yang Alkitab katakan tentang hal ini tentang pernikahan tentang perceraian apa yang Alkitab katakan kita mulai kelabakan untuk jawab surah kenapa surah karena kita terlalu menekankan hal yang negatif tapi kita tidak berakar pada Alkitab saudara ini satu hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama kepekaan itu artinya saudara mengerti fondasinya dasarnya kebenaran kitab suci meskipun saudara kita tidak dipanggil untuk menjadi seperti teolog yang tahu semuanya bagaimana begini bagaimana semuanya tahu tidak memang tidak ke arah sana bukan tapi paling tidak saudara bisa memiliki kerinduan untuk belajar belajar kebenaran kitab suci dan untuk belajar kebenaran kitab suci kita perlu merendahkan diri dan melepaskan ego kita saudara kadang orang Kristen lupa ini oke saya mesti belajar kitab suci saya mesti baca Alkitab setiap hari oke saya mau lakukan itu tapi saudara kita lupa ego ini harus lepas karena kalau ego kita tidak lepas kalau kita tidak dengan rendah hati mempelajari kitab suci semua yang kita pelajari semua yang kita baca dan sebagainya hanya akan menjadi senjata untuk kita menjadi orang farisi orang farisi yang baru kita makin belajar makin merasa pintar kita makin belajar makin pengen kritik orang lain dan seterusnya dan itu bukanlah tujuan dari argumentasi yang Yohanes katakan di dalam injilnya saudara Yohanes memberikan argumentasi yang panjang yang padat saudara bukan untuk orang Kristen menjadi apologet yang canggih melawan serangan dari musuh dan sebagainya saudara tidak tidak saudara tetapi sekali lagi untuk membuat kita mengenal Kristus mengenal Kristus dan untuk mengenal Kristus kita mesti membaca diri kita dengan versi Alkitab membaca diri kita dengan versi Alkitab biarkan Alkitab mengkoreksi diri kita biarkan Alkitab membuka seluruh hidup kita dan memperlihatkan apa yang perlu kita perbaiki dan seterusnya sehingga ada kerendahan hati waktu kita baca kitab suci nah saudara memang ini satu hal yang tidak mudah kadang-kadang kita baca Alkitab pun tidak mengerti ini ngomong apa kadang-kadang seperti itu tapi tidak apa-apa inilah yang disebut dengan latihan saudara kita ini tidak dilatih untuk langsung percaya langsung ngerti segala hal tidak tapi bertahap sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam konteks kita masing-masing kita bertahap dengan bertanggung jawab kita belajar kebenaran firman Tuhan dan perlahan-lahan kita akan melihat bagaimana Tuhan hidup dalam hidup kita sehingga kita bisa menjalankan firman Tuhan saudara kita tidak mungkin jalankan firman Tuhan kalau kita tidak diyakinkan oleh firman Tuhan kalau kita tidak melihat ini satu hal yang sangat penting kalau kita tidak melihat ada keindahan dari dalam firman Tuhan kita sulit sekali untuk menjalankan firman Tuhan karena ada banyak sekali godaan dari dunia ini ada banyak sekali hal yang akan membuat kita berpikir bahwa yang lain lebih baik daripada ini maka ini satu hal yang pertama yang perlu kita pikirkan apakah di dalam keluarga kita di dalam konteks kita apapun itu apakah kita bisa merasakan kehadiran Allah dan bukan hanya kita tetapi orang lain yang melihat kita pun dia melihat bagaimana Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah rumah ini karena kita menjalankan apa yang kitab suci ajarkan bagi kita saudara ini adalah hal yang pertama yang perlu kita pikirkan bagaimana kita bisa melihat kebenaran kitab suci ini yaitu dengan memiliki kepekaan untuk mengerti firman Tuhan dan hal yang kedua bukan hanya kita punya kepekaan terhadap firman Tuhan pengertian yang benar terhadap firman Tuhan tetapi kita juga perlu melatih hati kita untuk punya belas kasihan saudara ini yang ditekankan di dalam Injil Yohanes apa kenapa dan siapa Mesias ini siapa Kristus yang dikatakan sebagai anak Allah ini dia bukanlah orang yang datang untuk menghancurkan musuh-musuhnya Mesias ini datang ke dalam dunia bukan untuk menaklukkan seluruh kuasa dengan tangan besinya saudara tidak tapi Mesias ini datang ke dalam dunia untuk apa berkorban dia turun dia inkarnasi dia menjelma menjadi manusia dan dia berkorban bagi umatnya saudara ini merupakan tanda seorang yang punya iman di hadapan Tuhan orang yang punya iman bukanlah orang yang akan membuat orang lain malah tersiksa karena dia punya iman orang yang punya iman bukanlah orang yang akan membuat orang lain merasa terancam karena imannya saudara tidak tapi yang akan menunjukkan belas kasihan kepada orang lain dan saya pikir hal ini yang bisa kita renungkan juga termasuk saudara kepada anak-anak kita kepada keluarga kita saudara ini adalah tanggung jawab yang tidak bisa diserahkan kepada orang lain memiliki belas kasihan kepada mereka adalah satu tanggung jawab yang kita perlu pelihara dan kita perlu jalankan ini tidak bisa diserahkan kepada gereja ini tidak bisa diserahkan hanya kepada orang-orang tertentu saudara sekalian entah itu hamba Tuhan atau siapa karena saudara sekalian di dalam konteks modern ini dalam konteks kita tentu hal ini satu hal yang sangat sulit saudara ya karena ada kesan dimana ibu-ibu itu kan biasanya saya ini taunya dari internet saudara ya saya tidak mengalami saya tahu dari internet apa yang disebut dengan super mom super mom jadi ibu-ibu itu jadi mama itu harus semua bisa mau ngantar anak juga harus bisa mau masak juga harus bisa bahkan jahitin seragam anak pun harus bisa begitu ya apapun saudara ibu itu seperti yang harus selalu ada dan selalu bisa untuk lakukan segala sesuatu saudara sekalian tapi kita lupa kita lupa ketika asumsi ini yang ada di dalam benak kita untuk serba bisa serba bisa dan sebagainya apalagi kalau ada wanita karir begitu yang bekerja dan sebagainya kita lupa akhirnya apa aspek iman itu terabaikan karena apa karena sudah terlalu banyak hal yang perlu kita kerjakan yang lain kita perlu kasih makan kita perlu begini saya tidak katakan itu salah saudara ya bukan berarti kita ajak mereka untuk terus berdoa gitu ya tidak perlu kemana-mana enggak saudara bukan berarti itu salah tapi saudara iman itu satu aspek yang sangat penting ini yang Alkitab katakan Alkitab mengatakan mendapatkan hidup yang kekal itu karena apa karena iman dan kita harus berusaha saudara sekalian ya menjadi teladan di dalam keluarga kita untuk keluarga kita memiliki iman yang tepat seperti ini iman merupakan dasar dari hidup yang kekal dan hidup yang kekal itu adalah hidup yang menjalankan kisahnya Tuhan narasinya Tuhan bukan narasinya diri sendiri bukan agendanya diri bukan apa yang saya inginkan cita-cita saya sendiri tidak bukan narasi yang berbicara tentang kekuatan kita keterampilan kita kita serba bisa serba mengandalkan diri sehingga kita merasa bahwa kita menjadi ibu yang apa ya yang kuat yang hebat kepada anak-anak kita kepada keluarga kita saudara tidak tapi narasi Injil itu yang harus kita jalani adalah narasi yang mendorong kita untuk bergantung kepada kehidupan Kristus yang berbelas kasihan ini yang paling penting kita tonjolkan kepada keluarga kita saudara bukan kita yang bisa lakukan ini itu ini itu yang perlu kita tonjolkan pada keluarga kita sehingga anak-anak kita merasa nyaman di dekat kita saudara atau suami kita atau keluarga kita yang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita bukan tapi yang perlu kita tonjolkan yang perlu mereka pikirkan dari melihat hidup kita adalah bagaimana Kristus memiliki belas kasihan dan itu yang kita jalankan kepada keluarga kita maka itu saudara sekalian inilah aspek yang kedua dari iman kalau kita bertanya kenapa Yohanes mau menuliskan seluruh Injil ini kenapa dia mesti repot-repot memilah Lukas mengatakan hal ini dia pilih-pilih peristiwa dia mesti pilih mana yang sesuai dengan argumentasinya dan sebagainya dan dia mesti tujukan kepada orang-orang Ibrani seperti apa kepada orang yang bukan Ibrani seperti apa dia memikirkan strukturnya dengan baik kenapa saudara sekalian sekali lagi karena hatinya telah terima belas kasihan dari Tuhan sehingga dia mau berbelas kasihan kepada orang lain dan belas kasihan ini tidak dibangun dalam waktu semalam saudara belas kasihan ini dibangun dengan waktu yang lama dan perlu kesabaran untuk melakukan hal ini perlu kesabaran kadang-kadang saudara ya untuk menjadi sabar melihat anak-anak dan juga keluarga kita atau dalam konteks ibu-ibu sekalian saudara ini kan suatu hal yang tidak mudah apalagi saudara ya saya tidak tahu bagaimana menjadi seorang ibu melihat anaknya tapi saya sebagai anak saya pernah mengalami mama saya marah-marah terus sama saya jadi saya cuma bisa lihat dari sebatas itu ya saudara ya waktu saya masih sekolah saudara ya bangun tidur juga susah begitu ya saudara ya wah itu kayaknya jengkel sekali gitu ya lihatnya orang tua itu jengkel sekali dan biasanya yang lebih banyak berperan untuk bangunkan anak kemudian untuk suruh dia mandi suruh dia apa itu kan biasa mama biasa mama untuk bangunkan untuk apa segala macam saudara-saudara dan di dalam konteks seperti itu saudara-saudara apakah kita bisa melakukan kesabaran ini melakukan kesabaran ini atau jangan-jangan saudara-saudara di dalam konteks tertentu seperti itu taring kita mulai muncul tanduk kita mulai muncul dan anak kita tidak lagi melihat saudara-saudara sebagai seorang bahkan saudara ya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan tidak lagi melihat belas kasihan daripada Tuhan saudara-saudara tentu disiplin itu perlu ada tapi sekali lagi yang saya mau soroti adalah kita perlu berjuang di dalam hal belas kasihan sehingga saudara waktu anak kita melihat kehidupan kita kok mama bisa begini ya kok mama bisa berubah begini kok mama bisa begitu punya belas kasihan punya kesabaran yang luar biasa dan dari situ kita akan memancarkan menjadi saksi Tuhan yang menjalankan apa yang Kristus jalankan waktu Kristus bertemu dengan Thomas Kristus gak marah-marah Thomas tiga setengah tahun saya sama kamu kamu gak ngerti juga gimana sih kamu enggak saudara enggak dia tidak mengajar Thomas dengan marah-marah dia tidak mengajar Thomas bahkan dengan kekerasan dia mengajar Thomas dengan kebenaran dan dengan belas kasihan dan saya harap ini yang bisa kita sama-sama hidupi di dalam keluarga kita peran seorang istri peran seorang ibu sangat penting di dalam bidang ini yaitu menyatakan belas kasihan Allah di tengah dunia sehingga saudara sekalian kita percaya Alkitab itu bukan hanya deklarasi kebenaran iman kita ini bukan hanya yang mengatakan ya saya setuju dengan kebenaran kitab suci tetapi iman yang membuat kita berubah hidupnya dan perubahan ini harus nyata di dalam khususnya di dalam keluarga kita sehingga orang-orang di dalam keluarga kita pun tidak melihat firman Tuhan itu mitos tetapi mereka melihat bahwa ini sungguh ada nyata dan berhasil dijalankan di dalam hidup manusia dia bisa lihat peladan daripada orang tuanya atau daripada istrinya sudah mari kita berdoa Bapak di dalam kerajaan surga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami bisa renungkan hari ini dan kiranya Tuhan yang terus memimpin kami untuk bisa menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan karena iman adalah satu hal yang sangat penting yang perlu kami pikirkan yang perlu kami dorong untuk bisa keluarga kami memiliki iman yang kuat kepada Tuhan iman yang membawa kebahagiaan hidup iman yang membawa kelimpahan di dalam hidup kami mohon Tuhan memberkati setiap kami sehingga di dalam hidup kami kami menjalankan apa yang Tuhan kehendaki apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kitab suci dan biarlah ini menjadi saksi bagi keluarga kami agar mereka bertumbuh di dalam iman dan menikmati Tuhan kami mohon Tuhan biarlah keluarga kami ini bukan hanya memiliki iman yang sebatas deklarasi belaka tetapi iman yang sungguh dihidupi dan mereka bisa kenal Tuhan sungguh-sungguh karena mereka melihat teladan bagaimana kami hidup juga daripada cinta kasih Tuhan yang besar terima kasih Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin terima kasih Tuhan